Pemirsa cuaca di kota Palembang dalam sepekan terakhir tak menentu. Menurut Kepala Badan Meteorologi SMB2 Palembang, musim pancaroba akan berlangsung hingga akhir Mei nanti. Sepekan terakhir cuaca di wilayah Sumatera Selatan, terutama kota Palembang, tak menentu. Seringkali hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur kota Palembang secara tiba-tiba. Kepala Badan Meteorologi SMB2 Palembang, Siswanto mengatakan, pada dasarian ketiga bulan Mei masih berada di musim pancaroba atau peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Pada awal bulan Juni, Sumatera Selatan secara dominan akan memasuki musim kemarau, meski tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Untuk itu perlu diwaspadai sampai akhir bulan Mei ini beberapa kondisi cuaca yang signifikan. Salah satunya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, meski dalam durasi yang cukup pendek. Di dasarian ketiga bulan Mei ini masih berada di musim pancaroba atau musim peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Nanti di dasarian pertama dan kedua di bulan Juni 2024, Sumatera Selatan secara dominan sudah akan memasuki musim kemarau. meskipun musim kemarau di Sumatera Selatan ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kota yang ada di Sumatera. Ditambahkan siswanto, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi. Bahkan diikuti dengan fenomena cuaca lainnya seperti angin kencang, puting beliung, dan sambaran petir.